selamat menikmati saya ucapkan terima kasih untuk mam dan teman-teman yang selalu menjaga silaturahminya bersama saya semoga channel kita sama-sama sukses ya mam dan konten juga video kita memberikan manfaat yang baik ya dan juga saling menginspirasi dalam kebaikan ya mam nah video kali ini saya seperti biasa memasak menu yang sederhana saja ya mam dan kali ini saya akan membuat tumisan dari kuncis ya mam temenin saya ya mam saya habis pergi keluar sama pak suami ya mam kebetulan di jalan tuh melihat ada abang-abang penjual anggur gitu harganya 30 ribu 1 kilo dan saya beli tapi saya rendam dulu dengan air garam supaya pesticidanya terbuang ya mam atau anggurnya jadi bersih gitu loh mam oh iya mam saya banyak terinspirasi oleh mam-mam yang lain dan juga saya menjadi bersemangat untuk berkegiatan di rumah terima kasih ya mam semoga kita semua tetap semangat untuk mengupload video dan gak bosan-bosannya saya meminta mohon bantuannya untuk channel saya supaya bisa berkembang ya mam dan kita tetap bisa menjaga silaturah minyak nah mam seperti biasa untuk memasak atau menumis saya menggunakan minyak jagung ya mam karena memang saya sedang mengurangi konsumsi minyak kelapa sawit dan ini saya memasukkan atau menumis bawang putih dan juga bawang bombaynya dulu kemudian saya tambahkan air dan ditunggu sampai mendidih nah setelah mendidih baru saya masukkan jagung muda ini ya mam yang sudah saya iris-iris tadi nah setelah jagung mudanya agak layu kemudian saya menambahkan untuk sayuran buncisnya dan juga saya menambahkan saus bolognes yang instan dan sudah ada daging ayamnya gitu ya mam saya juga tambahkan bumbu pengkap supaya rasanya lebih pas lagi di lidah saya masaknya simple ya mam dan ya cepat lah mam nah sambil nunggu tumisan mateng buncisnya agak layu gitu ya mam saya juga mempersiapkan untuk mengukus tahu dan ini caranya benar-benar mudah sekali loh mam saya hanya menyusun tahu seperti ini di dalam mangkok stainless kemudian nanti saya tambahkan garam, merica dan juga sedikit kaldu jamur saya tambahkan juga irisan daun bawang ini menu kesukaan suami dan anak saya dan saya pun seneng karena memang caranya mudah sekali loh mam hanya seperti ini saja kemudian nanti saya kukus sebentar kemudian saya masukkan tahu ke dalam dendang ini untuk saya kukus sekitar 10 menitan saja nah alhamdulillah tumisannya sudah matang saya akan masukkan ke piring lalu nanti saya akan sajikan di atas meja nah mams di rumah hari ini masak apa mam alhamdulillah menu makan siang ini sudah beres sudah jadi dan tinggal menunggu suami pulang istirahat siang untuk makan siang di rumah nah mams sekian dulu ya video dari saya kali ini semoga ada baiknya silakan ambil yang baiknya jangan ditiru yang buruknya ya mam sampai jumpa di video berikutnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk mam yang sudah menonton video saya sampai selesai jangan lupa untuk yang baru bergabung like, komen, dan subscribe-nya juga tetap bersilaturahmi dengan baik dan sopan di komentar ya mam sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati